bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali para sahabat yang manapun anda berada di seluruh penjuru nusantara maupun dimancar negara kembali berjumpa dengan penyerah anda abu salamaturik memancar dari kolamakasar silawesi selatan Indonesia melalui channel kesayangan anda kairil anas tv dalam edisi kali ini Sabtu 22 Januari 2022 kairil anas tv datang menyapa untuk berceloteh dengan topik berjudul rahasia dibalik surat sambung jokam yang bergaris silang selamat mendengarkan dan tetap merdeka bagi sahabat yang aktif dalam dunia perjokaman atau pernah menjadi warga LDII Islam Jemaah tentu kenal dengan surat sambung surat sambung adalah selembar kertas bersilang yang wajib dibawa oleh setiap warga jokam Islam Jemaah LDII ketika ingin melakukan perjalanan keluar daerah sebab dalam kalangan jokam Islam Jemaah ada sebuah aturan wajib yang diberlakukan oleh keamiran jokam kepada setiap pengikutnya yakni satu-satunya jemaah wajib menertibkan sambung jemaah lima bab karena Allah dimanapun kapanpun dan bagaimanapun keadaannya pengertian sambung jemaah lima bab yang dimaksud oleh keamiran jokam Islam Jemaah adalah kewajiban bagi setiap jemaah jokam warga LDII untuk menghadiri kegiatan kejian atau sholat Jumatan yang tidak semakin di masjid-masjid atau tempat warga LDII memanapun sejemaah itu berada dan menghadiri kegiatan warga LDII Islam Jemaah itulah yang disebut sebagai sambung jemaah Sahana terdiri Anus TV katakan Anda seorang warga Islam Jemaah yang ingin berpergian keluar kota maka surat sambung ini wajib Anda bawa karena menjadi tanda pengenal untuk mengandalkan pengurus Islam Jemaah LDII di tempat yang Anda tuju untuk mengetahui bahwa Anda benar sebagai warga LDII Islam Jemaah Dengan membawa surat sambung itu maka Anda berhak menerima pelayanan berupa makan dan tempat istirahat secara cuma-cuma Layanan gratis itu menjadi hak Anda dalam waktu tiga hari Dalam waktu tiga hari itu Anda terhitung sebagai tamu yang berhak dilayani Namun setelah melalui tiga hari Anda tidak lagi berhak mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma Silahkan mencari makan sendiri di luar dan tempat menginap Tanda tangan yang dibunuhkan pada kertas sambung itu oleh pengurus LDII yang dituju Menjadi bukti kecertiban sambung Anda di depan pengurus Islam Jemaah Itu sebabnya surat tersebut tidak boleh hilang karena ketika Anda pulang dari berpergian Surat tersebut wajib Anda setor dan laporkan kepada pengurus di tempat tinggal Anda berada Sekilas kita melihat fungsi surat sambung itu sungguh amat baik dan menjadi salah satu kebanggaan warga jokam Islam Jemaah yang menunjukkannya sebagai kelompok yang sulit dan sulit ditemukan tandingannya Ada pun cara mendapatkan surat sambung ini cukup mudah Sarat utamanya adalah Anda harus merupakan pengikut Islam Jemaah aktif yang terdaftar di salah satu kelompok Anggap jika Anda ingin melakukan perjalanan maka Anda wajib meminta surat ini ke imam kelompok Anda Biasanya di saat pengajian kelompok atau bisa juga mendatangi ke rumahnya secara langsung Inam kelompok akan menuliskan biodata Anda berupa nama, manur, dapukan Dapukan adalah kedudukan dalam cokam Serta tujuan beserta orang-orang yang akan ikut bersama Anda seperti anak, istri, dan lain-lain Tidak lupa imam kelompok menduduhkan tanda tangan dan nomor telepon yang bisa dihubungi Selanjutnya Anda diwajibkan meminta persaksian dari salah seorang pengurus yang lain Bisa pengurus kelompok, desa, atau daerah Untuk menduduhkan tanda tangannya di kertas tersebut sebagai saksi Dan kertas itu pun diberi garis menyilang secara diagonal Dan surat sambung Anda pun siap dipergunakan sebagai surat perseksi yang indah sebagai warga jokam Islam Jemaah Ketika sampai di daerah tujuan, kertas ini kadang juga disebut surat jalan Karena wajib dibawa saat akan melakukan perjalanan Ya, pemalang, 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 bu, silahkan pemalang, bu, silahkan Serta tujuan yang terakhir Membawa surat sambung Sampai-sampai kamiran Islam Jemaah Menegaskan bahwa pengikutnya Yang melakukan perjalanan Lalu meninggal dunia dalam perjalanan Dan tidak membawa surat sambung Maka kematianya itu Tidak disaksikan Dan terancang masuk neraka Karena tidak taat dengan salah satu peraturan dan perintah Bapak Amir Umpamapun anda selamat dalam perjalanan dan tidak mengalami kejadian apa-apa Lalu berhasil sampai di tujuan Namun ketika berkunjung ke Masjid Jokam di daerah tujuan anda Dan anda tidak dapat menunjukkan surat sambung itu Maka anda tidak akan mendapatkan pelayanan sebagai tamu Bahkan kemungkinan anda akan dicerigai sebagai mata-mata Karena tidak membawa surat sakti tersebut Kejamaahan anda akan diregukan Bahkan mungkin juga akan diregukan keislamannya Sekarang mari kita uraikan Atau coba membuka tabir rahasia Di balik garis bersilang Yang ada pada surat sambung tersebut Menurut pada pembesar Jokam bahwa Surat jalan ala Jokam itu Sengaja diberi garis silang dengan tujuan Antisipasi Apabila surat tersebut hilang Atau jatuh di jalan Maka yang menemukannya Akan menganggapnya sebagai kertas Yang sudah tidak berguna Karena telah diberi tanda silang Tapi benarkah demikian maksud tanda silang itu? Beberapa mantan pengikut Islam Jemaah Jokam Mengakui bahwa alasan tanda silang Yang selama ini Dipahami oleh sebagian orang Warga Jokam Tidak seperti itu yang sesungguhnya Bahkan Tanda silang yang ada dalam surat sambung itu Adalah bertujuan untuk memudahkan Para pembesar Jokam Islam Jemaah Berkelip Berlepas tangan Ketika si pembawa surat sambung itu Tersangkut masalah hukum Di perjalanan Pada intinya Mereka itu Mau enaknya aja sih Kalau yang susah-susah itu Ya nggak mau gitu Maka itu salah satu trik Atau teknik ya Untuk mereka bisa berlepas diri Dengan tanda silang itu Maka para pembesar Dan pengurus Islam Jemaah Bisa berkelip Bahwa memang Si pembawa surat itu Pernah menjadi warga Islam Jemaah Namun Yang bersangkutan Bukan lagi warga LDI Islam Jemaah Dibuktikan dengan surat pengenal Yang telah disilang Kebiasaan pihak kamiran Dan pengurus ormas ini berkelip Saat ada anggotanya Tersangkut masalah Sudah seringkali terjadi Kita sebut Salah satu contoh kasus Yang menimpa Ketua Sengkon Mitra Puri DKI Jakarta Sengkon Adalah sebuah organisasi sayap LDI Yang bertugas melakukan Pengamanan aset milik kamiran Jokam Ketua Sengkon Mitra Puri DKI Jakarta Aswar Chen Yanggo ditahan polisi Setelah terbukti melakukan Pengarahan Massah Dalam kasus sengketelahan Antara LDI Dengan PT Mas KP Perkebunan Mulia Di kawasan Ciseru Cipanas Kebupaten Cendur Pada 26 Agustus 2020 Ketua Sengkom dengan 200 massa Yang diakerahkan itu Termasuk warga LDI aktif semuanya Yang jelas-jelas melakukan Aksi pembelaan Terhadap aset milik Tamiran Islam Jemaah LDI Namun Setelah mereka Harus berurusan dengan hukum Pihak kamiran dan pengurus LDI Berlepas tangan Dan membiarkan anggotanya Menjalani proses hukum Dengan balih Tidak ingin mengintervensi hukum Akhir 2019 Juga terjadi lagi pengarahan Massah Dari luar Cianjur Oleh akunum LDI Bernama Sofian Mereka juga mencoba menuduki Sebuah lahan perkebunan Di desa Batu Lawang Ratusan Massah yang digerakkan Dari luar itu Masuk menuduki lahan Dan mengaku sebagai petani penggarap Yang berakhir pada penahanan Tokoh LDI Cianjur Konjipi Subyali Suminta Dan dipunis bersalah Oleh pengadilan Negeri Cianjur Oleh tanggal 29 September 2019 Sikap menyerahkan masalah ke hukum Itu memang bagus Tetapi bukan itu yang kita persoalkan Yang kita sorot adalah Kebiasaan para pembesar Jokam Islam Jawaah Memanfaatkan penyikutnya Untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum Namun ketika mereka tersangkut masalah Keamiran Jokam Berlepas tangan Pengerahan Massah II Pernyataan Jari baru-baru ini Di Solo, Jawa Tengah Sebanyak 7.000 Massah LDI Pada 6 Nohombar 2021 lalu Dikerahkan dari berbagai kabupaten Di Jawa Tengah Untuk menyerbukan penuhi Surakarta Apalat kepolisian Turun tangan Membubarkan masa yang terjadi Di masa pandemi itu Khawatir dengan masalah hukum Yang mengancam Para pembesar Jokam Dan keamiran Serta pihak organisasi LDI Yang menanginya Saling tuli Dan tidak ada yang bersedia Bertanggung jawab Padahal Sehari sebelum penyerahan Massah Beredar Himbewan dari jajaran Tungbesar Jokam Di Solo Raya Agar menyerahkan Bola Pendeng Istilah untuk Laskar Yang ada di dalam Kalangan Jokam Untuk menyerahkan Nusa Menyepung Kantor Mui Surakarta Jawa Tengah Dari sejumlah peristiwa itu Kita dapat menarik Sebuah kesimpulan Bahwa Keamiran Jokam Gemar sekali Memanfaatkan Pengikutnya Untuk memenuhi Hasrat Ambisi duniawi Mengumpulkan aset Dan materi Namun ketika Pengikutnya Tersangkut masalah Keamiran Berlepas tangan Dan tidak menyakunya Sebagai warganya Satu contoh yang Yang real aja Setiap bulan Mereka Diwajibkan Infaksudako Dan sebagainya Tapi pada saat Mereka kesulitan Yaitu urusan dulu gitu Emang gue pikirin Gira-gira seperti itu Nah Demikian juga dalam Masalah-masalah yang Berkaitan dengan Hukum Intinya Mereka Berlepas diri Atau cuci tangan Maka itulah rahasia Yang ada dibalik Dari silang surat sambung Bila selama perjalanan Anda Baik-baik saja Dan tidak tersangkut masalah Maka Anda Akan diberi Pelayanan dengan baik Di tempat Menupun Anda berada Yang ada Masjid LDI Karena Anda Masih dianggap Sebagai aset Yang diharapkan Terus rutin Menyetur kewajiban Infak persenan Kepada keamiran Anda masih dianggap Sebagai ATM Berjalan yang produktif Yang harus Diservis dengan baik Tetapi ketika dalam Perjalanan Anda Tersangkut masalah Hukum yang berat Dan apabila Ditangani Berpotensi menimbulkan Kerugian bagi keamiran Atau tidak Menyatangkan Warga LDI Jadi intinya seperti itu Kecuali Kalau Hukum itu Menurut mereka Mereka akan Mendapat manfaat Akan mendapat keuntungan Kalau sekiranya mereka tidak Mendapat keuntungan Ya biasanya dilepas Terus Saya kira Seperti itu Saya Saya Kalau Terakhir Sahabat Hari Ongos TV Berhentilah Menjadikan diri Anda Sebagai sapi perah Yang Ibaratnya Dibiarkan Cari makan sendiri Untuk diperasusun Namun ketika Anda Mengalami kesulitan Dengan salah Anda Akan dibiarkan Begitu saja Gunakan akal sehat Buka mata lebih lebar Agar bisa melihat Dengan cermat Buka telinga Agar mampu mendengar Dengan sehat Agar diri kita Mampu membedakan Mana ajakan sesat Dan mana ajakan selamat Sekian celutihan kita Pada hari ini Terima kasih atas perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Baratulahikum Wa jazat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh